Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya kita breakout room atau membuat ruang virtual pada aplikasi zoom ya teman-teman disini sebenarnya cukup mudah ya teman-teman disini di klik more kemudian breakout room tapi sebelumnya teman-teman kita harus setting dulu ya kita setting dulu kita di my meeting ini ya yang sudah kita buat kemudian disini teman-teman kita pilih setting teman-teman ya disini kita pilih setting kemudian setelah pilih setting teman-teman nanti silahkan di klik in meeting ya in meeting teman-teman ya in meeting nah kemudian disini ada breakout room nah ini silahkan diaktifkan jadi kalau seperti ini ini berarti disable kalau seperti ini berarti di enable ini sudah di your setting have been update ya berarti udah tersimpan nah kalau sudah dibuat seperti itu teman-teman silahkan teman-teman kembali ke zoomnya aplikasi zoomnya ya nah disini teman-teman silahkan pilih more nah kemudian di breakout room nah seperti ini ya ini ada dua partisipan per room ya jadi kita tinggal membagi-bagi sebenarnya ini ini cukup mudah ya teman-teman ya ini sebenarnya cukup mudah karena kita bisa pilih manual atau pilih automatic ini sebenarnya cukup mudah kalau sampai disini kita bisa eh create untuk breakout roomnya dulu misalkan dua dua ruang ya maka kita create nah ini ada room 1 room 2 ini bisa dirinim juga bisa dihapus kemudian ini saya pilih assign nah ini berarti partisipan bisa saya masukkan ke mana room yang mana yang akan saya pilih gitu ya misalkan disini atau disini nah seperti itu teman-teman ya jadi kalau nanti bisa membuat room-room sendiri untuk diskusi ini bisa dilakukan membuat ruang-ruang virtual nah seperti itu teman-teman ya ini cukup mudah ya ini bisa add room lagi ya ini bisa add room lagi ini teman-teman bisa explore lebih lebih banyak lagi ya ini move2 nah ini diarahkan ke room 1 misalkan ada yang keliru nah ini berarti di room 1 ini ada di room 2 ini bisa saya rinim teman-teman ya ini misalkan diskusi misalkan tentang IPS misalkan kemudian disini ruang IPA misalkan seperti itu teman-teman ya oke teman-teman saya kira untuk sharing saya tentang membuat ruang virtual atau breakout room seperti itu semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like share dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah 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 selamat menikmati